Halo Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Jawir Pleasure Oke kali ini di tangan saya ada HP iPhone 7 Untuk permasalahan ini yaitu iPhone dinonaktifkan Sambungkan ke iTunes Untuk permasalahan awal HP ini yaitu lupa pola Dan si pemilik mencoba melakukan pola beberapa kali Namun untuk polanya salah ya guys Ataupun lupa Oke disini saya juga membutuhkan bantuan dari HP lain ya guys Pertama pada HP yang dinonaktifkan Kita masukkan dulu untuk kartu data seluler Intinya yang penting HP bisa connect dengan internet Ya bisa direset ya guys disitu sudah Jaringannya sudah muncul Dan sinyal internet pun sudah ada Oke sekarang kita pindah ke HP yang satunya HP ini berfungsi untuk mereset iPhone yang dinonaktifkan Oke langkah pertama kita buka ke browser Kemudian bisa kita ketikkan iCloud login ya guys Disini kita akan melodinkan atau memasukkan iCloud yang tertaut pada HP iPhone yang dinonaktifkan Oke disini saya sudah login Oke disini saya sudah login Untuk akun yang sudah tertaut di iPhone nya Untuk teman-teman semua Bisa login kan dulu untuk iCloud yang ada di HP iPhone yang dinonaktifkan Langkah selanjutnya bisa kita klik cari pelangkat Yang berwarna hijau sebelah bawah kanan Kemudian kita masukkan untuk sandi iCloud nya Oke setelah itu bisa kita klik tanda panah ke kanan Kemudian kita tunggu Yap disini kita diminta untuk kode autrikasi 2 faktor Bisa kita klik tidak menerima Kemudian kita pilih kirimi saya lewat pesan teks Yang baris nomor 2 Dan nanti bisa kita cek Untuk kode autentifikasi Kita cek pada HP yang tertaut pada iCloud nya Jadi nanti kita akan dikirim Kode verifikasi untuk login ke akun iCloud nya Untuk kode ini kita dapat dari nomor handphone yang tertaut pada iCloud Iphone yang dinonaktifkan ya guys Ya sekarang saya sudah menerima untuk kodenya bisa kita masukkan Setelah itu bisa kita tunggu Yap sekarang Proses sedang berjalan Untuk mencari lokasi dari iphone Kita tunggu sampai titik yang di sebelah kiri bawah berubah menjadi warna hijau Jika sudah berwarna hijau berarti si iphone ini sudah terdeteksi Di akun iCloud nya ya guys Yap sekarang sudah berwarna hijau yang di sebelah kiri Selanjutnya bisa kita klik pada iphone nya Kemudian kita pilih bus iphone yang di sebelah pojok kanan bawah Hapus iphone saya Kemudian bisa kita lanjutkan Lalu kita tunggu Kemudian kita diminta untuk memasukkan sandi lagi Kita masukkan sandi iCloud nya ya guys Oke kemudian kita klik lagi tanda panah ke kanan Yap disini kita diminta untuk kode autifikasi lagi ya guys Ataupun kode verifikasi Kita lakukan lagi seperti tadi Kita meminta kode verifikasi dikirim lewat SMS Oke sekarang untuk kode verifikasi sudah masuk Sekarang kita masukkan ke halaman iCloud nya Jadi untuk teman-teman semua pastikan untuk nomor hp yang tertahu dengan akun iCloud nya Masih aktif Kemudian bisa kita pilih berikutnya yang di pojok kanan atas Kemudian kita pilih selesai Oke untuk proses penghapusan sudah dimulai Dan nanti pada hp yang dinonaktifkan Akan mereset Kemudian akan restart ya guys Dan untuk di hp yang bantuan Yang ada halaman iCloud nya Jangan kita pilih Habus dari akun Tetapi bisa kita keluarkan saja Untuk akun iCloud nya Karena ini akun mirip user ya guys Oke dan iphone pun sedang merestart ya guys Kita tunggu saja dan pastikan Untuk baterai atau dayanya cukup ya guys Jangan sampai hp mati di tengah jalan Dan untuk proses ini akan menghapus Semua file-file yang tersimpan Di dalam memori telepon Kecuali untuk file-file yang sudah disinkronkan Kedalam akun iCloud Nantinya bisa dikembalikan lagi Kedalam hp nya ya guys Oke sekarang kita sudah masuk ke tampilan Halo Hola Hili Hulu Kemudian kita lanjutkan setup Untuk hp nya ya guys Pilih bahasa Kemudian pilih lokasi Yap ini lokasi Indonesia Mengatur lokasi bisa kita tunggu Mulai cepat Kita pilih atur secara manual Kemudian kita hubungkan ke jaringan internet Untuk menghubungan bisa kita gunakan kartu data Ataupun jaringan dari wifi Kemudian diperlukan beberapa menit Untuk mengaktifkan iphone anda Kita tunggu saja ya guys Oke sekarang kita sudah masuk ke halaman kunci aktifasi Selanjutnya kita masukkan ID Apple dan kata sandi Yang tertaut pada hp iphone ini ya guys Kita masukkan Untuk email dan kata sandi nya Oke lalu bisa kita pilih berikutnya Yang di sebelah pojok kanan atas Oke sekarang data dan privasi bisa kita lanjutkan Kemudian touch ID kita atur ID nanti ya guys Untuk sandi juga kita jangan gunakan sandi sekarang Aplikasi dan data kita jangan transfer terlebih dahulu Untuk ID Apple juga bisa kita lewati terlebih dahulu Kita pilih lupa sandi atau tidak memiliki ID Kemudian bisa kita pilih atur nanti di pengaturan Kemudian jangan gunakan Saratan ketentuan bisa kita pilih setuju Kemudian lanjutkan Setelah itu lanjutkan kembali Bisa kita klik nanti Kita selesakan setup sampai ke halaman home screen Alhamdulillah kita sudah bisa masuk ke halaman home screen Dan untuk iphone pun sudah normal kembali Alhamdulillah masih menjadi rejeki Terima kasih dari saya Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!